Halo, balik lagi teman-teman video COC 3 hari sebelum end sesi pertandingan bukan pertandingan ya tapi race cup di class of clan di seluruh dunia dan kebetulan di clan iwanclaster.com sendiri sedang mengadakan yang namanya race boost trophy dalam satu clan dan iwan akan berbicara tentang bagaimana strateginya mungkin sedikit saja dan juga teman yang lain ya akan sharing tentang strateginya juga buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini silahkan pencet tombol merah subscribe untuk berlangganan gratis ya dan tunggu video keren selanjutnya dan ini dia posisi sementara di clan iwanclaster ya dengan Venom dengan tropinya luar biasa tinggi 6200 lebih dan di paling bawah siapa ya dan kalian bisa lihat disini ini adalah semua peserta member ya ini member ya tapi bukan semuanya adalah peserta race yang baru ataupun bukan senior terlihat member adalah bukan peserta yang peserta race adalah yang senior ya yang ada pangkatnya oke kembali ke base ini profilnya luar biasa alhamdulillah saya juga iwan adalah pemain baru ya baru pertama kali race jadi bisa dilihat sini Agustus kemarin hanya iseng-iseng saja sampai 5500 dan di bulan September ini mencapai 6200 luar biasa oke ini strateginya dan iwan juga akan bagi-bagi ya buat teman-teman kalian oke sambil ngedit iwan juga sambil ngawan disini ya oke jadi terus ngawan ya dan bisa dilihat ini nilasarangan darat ya jadi iwan menggunakan dua strategi yaitu darat dan udara kadang-kadang menggunakan darat kadang-kadang menggunakan udara ya ada kalanya dark elixirnya habis kita gunakan udara ada kalanya dark elixirnya cukup kita gunakan pasukan darat ya dan kita lihat disini menggunakan widgets, bowler, dan giant ya ini iwan suka menggunakan ini karena apa? ya situasi push kadang-kadang membuat waktu ya waktu apa itu waktu? kadang-kadang kita menunggu awan dan lama ya kalau kita langsung mendapatkan musuh ataupun mendapatkan bukaan ya kalau bahasa push drop kita adalah bukaan ya dan kita grogi langsung kemungkinan berpikiran oh pokoknya semuanya blank oh langsung ya dan iwan menggunakan strategi ini kenapa? karena gampang sekali gampangnya gimana tinggal kalian susun saja beda seperti menggunakan queen walk ya queen walk itu kadang-kadang menunggu waktu mengambil cara dari mana bukan seperti war intinya ini adalah strategi dimana kalian menunggu pasukan menunggu base yang kalian akan serang dan itu memang serunya di push drop ya dan pasukan ini iwan kombinasikan isi klien castile-nya menggunakan valkyrie disini ya valkyrie disini sangat bagus selain dia juga tinggi sekali ya terus akannya dia juga cepat menghancurkan tembok dan bisa dilihat disitu aman dari giant bomb dan lain sebagainya pokoknya mantap isi klien castile-nya valkyrie oke yang kedua iwan kalau menggunakan pasukan udara seperti ini kemungkinan kalian sudah mengerti ya jadi dalam video ini iwan akan kasih tau buat teman-teman yang push dropi juga iwan menggunakan strategi ini tanpa menggunakan naga elektro ya jadi buat kalian yang belum memiliki naga elektro max kalian juga bisa melakukan push dropi ya ataupun kalian ada yang tidak suka menggunakan naga elektro kalian juga bisa menggunakan pasukan-pasukan seperti ini oke dan yang ke nanti iwan kasih tau ya nomor 1 di klien iwanclaser.com itu penggunaan strateginya menggunakan apa oke dan bisa kita lihat disini yang namanya naga biasa ya naga biasa bukan naga elektro dimana 2 air defense dihancurkan isi klien castile dibunuh dengan kedua hero dan Grand Warden membantu untuk serangan udara jadi mengembalikan hit point dari semua pasukan ya dan bisa dilihat disitu freeze dan juga cloning ya freeze tadi tujuannya untuk yang namanya gigatis lah ataupun situasi yang berbahaya yang lainnya dan kalau memungkinkan 2 freeze di area town hall juga bisa dan untuk yang di kloning iwan tujuannya adalah balon ya memperbanyak jumlah balon tapi kadang-kadang saking cepatnya naga naganya pun menjadi dapat kloning ya oke tidak kira masalah tapi ini bisa dilihat ini iwan mendapat membawa ya membawa 10 naga dan cukup tinggi ya kalau tropi 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 6 ribu mendapatkan bukaan ya sampai dengan 20 itu cukup tinggi tapi tadi ada yang sangat disayangkan ya dapat bukaan tinggi 30 tapi 99% tersisa 1 telat karena lagi telpon tau-tau ada bukaan oke lanjut inilah strategi dari siapa ya ini dia Venom Venom adalah nomor 1 di klien iwan klaser dan ini menggunakan yang namanya Miner Miner ini langsung seruduk kalau Venom itu bilang ini adalah pasukan kuli pasukan kuli itu maksudnya apa gak tau gak tau ya pasukan kuli bukan pasukan apa ya pakai C bukan ya oke dan ini langsung seruduk dimana menggunakan world breaker groundwater juga membantu dan ada satu yang namanya hog raider hog raider dan bisa kita lihat sini ada red spell juga dibawa dan Miner pun dibagi di kanan dan kiri ya oke mantep sekali ternyata isi kling silnya adalah balon juga ya kenapa ini menggunakan balon bukan isinya Miner ya luar biasa sekali ya Venom ini kemungkinan salah request atau hanya sekedar ya untuk meloncati tembok ya biar cepat menghancurkan defense tujuannya itu mungkin ya karena diisi balon ya dan bisa dilihat juga disitu balonnya dari isi klingkastil pun belum mati ya luar biasa dan gokil gokil ini ini perlu dicotoh ini menggunakan Miner kalau Iwan tadi menggunakan Giant Witches Bowler ya tanpa menggunakan Queen Walk langsung seruduk saja menggunakan Giant Level Max tadi ya memang sakit sekali ya sebagai tameng ya ataupun tanker oke ya ini masih tersisa defense yang cukup bahaya sebenarnya ya untuk penggunaan Miner mengerata-rata base-nya seperti itu ada jebakan-jebakan yang bikin pusing ya oke ini mantap good job buat Venom edian pokoknya maju terus geber terus masih ada waktu 3 hari ya untuk Venom semoga mencapai 6.500 7.000 8.000 terserah ya dan ini selanjutnya adalah NN NN menggunakan pasukan Miner juga dan memang NN suka menggunakan Queen Walk ya kayaknya dan ya kalau menggunakan Queen Walk memang sedikit mengarahkannya lebih mudah daripada kalian menggunakan langsung Trubus ya jadi kalau menggunakan yang namanya Queen Walk kalian bisa membunuh Isikling Castile memotong jalannya mengarahkan Miner biar kemana-kemana ataupun langsung ke Town Hall dan lain sebagainya intinya kalau menggunakan Queen Walk ya ada permainan yang lebih berseni ya sebenarnya tapi kalau memang kalian push Trophy mau langsung seruduk kayak Iwan ya takutnya kaget kayak gitu langsung saja bisa-bisa-bisa ya kenapa ini strategi tanpa menggunakan Naga Electro ya karena itu tadi ya masalah bukaan ya masalah bukaan dan kalau kalian menginginkan juga strategi menggunakan Naga Electro kalian juga nanti Iwan juga akan nanti share ya kalau yang mau request menggunakan Naga Electro silahkan kalian komen di bawahnya request boost Trophy menggunakan Naga Electro baik itu menggunakan hero ataupun tanpa hero dan lain sebagainya pokoknya ya oke ini mantap dan wow ternyata Mineralnya dikeluarkan langsung dari bawah belakangnya yang namanya Queen luar biasa langsung menuju ke Town Hall kenapa tidak dikeluarkan dari jam 6 ya karena kemungkinan takut tidak sampai ya karena disitu juga banyak defense dan ya tepat sekali karena ada bowler yang diserang oleh defense sehingga Mineral bisa langsung ke defense tersebut ya oke mantap juga disini dan ini wallnya bagian tengah sudah warna biru semua menakutkan ternyata belum ada bukaan belum ada bukaan masih ngawan ini aduh ya menunggu bukaan sambil ngeditun dari awal sampai terakhir tetap saja belum ada bukaan memang ya ya ini tuh memang suka dukanya ya itu saja strategi pustropi tanpa menggunakan naga elektro buat kalian yang suka menggunakan strategi ini silahkan kalian terapkan buat kalian yang suka menggunakan naga elektro kalian bisa komen request nanti Iwan bikinkan strategi menggunakan naga elektro ya oke itu saja semoga bermanfaat videonya jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain ya share teman yang lain biar teman yang lain juga ikut pustropi biar mengetahui strateginya oke saatnya pamit ketemu lagi besok dan bye bye